Ya ho ya ho, udah lama ya kayaknya aku gak bikin vlog sambil cosplay Hari ini aku lagi ke event Eonime di Mall Aion Tanjung Barat Rame banget, ini lagi ngantri mau ke supermarketnya Soalnya kita mau makan dulu sebelum masuk ke venue Kalau ke Eon, aku rekomendasiin banget buat cobain makanan yang disajiin di supermarketnya Variasinya banyak banget Mulai dari sushi, baik yang fresh ataupun matang Berbagai jenis karage, takoyaki, sosis jumbo, terus ada rice curry juga Karinya menurut aku sangat recommended ya Harganya semangkuk cuma 20 ribu aja dong Tapi buat kalian yang gak doyan makan makanan Jepang Bisa ambil prasmanan Indonesian food gitu Pilihan lainnya, kalau kalian pengen makan siang yang agak lebih proper gitu Kalian bisa pilih bento Isinya udah ada nasi dengan lauk dan sayur Akhirnya kita pilih sushi dan bento Sebanyak ini gak nyampe 60 ribu dong Dan rasa sosisinya bulut aku sih Belum ada lawan di harga segitu Untuk bentonya aku pilih yang katsu dengan saus tartar Harganya jadi sekitar 25 ribu aja dengan pacar Makan siangnya udah dapet tinggal antri aja nih buat bayar Gak sengaja pas ngantri ngeliat ada chivuyu lagi bayar di kasir Terus nemu denji juga Mas denji bayarnya jangan ngutang ya Setelah 30 menit ngantri akhirnya bisa makan juga Untuk bento seharga 25 ribu ini cukup portit sih Rasanya meskipun udah dingin dan katsu nya udah gak garing rasanya tetep enak Gak pelit juga kasih sausnya Porsi nasinya juga pas Emang gak sebanyak nasi padang Tapi pas lah buat ngisi perut sampai kerasa kenyang Oh iya Nilai plus lainnya katsu nya gampang dipotong pake sendok plastik Makan siangnya udah beres Lanjut ke venue di lantai 5 Masuknya tertip sih Karena diatur sama petugas supaya gak overload di eskaltor Bagus nih kalo diatur kayak gini Jadi nyaman karena gak desek-desekan Pas kita nyampe di venue Kebetulan lagi penampilan koswall competition Konsep koswall competitionnya menurut aku Patut dicontoh nih sama event-event lain Tiap cosplayer dipanggil dan disebutin nama Dan nama karakter yang dikosplaykan Dikasih waktu yang cukup Untuk showcase pendalaman karakter Dan ada sesi khusus Dimana mereka naik lagi ke panggung Buat kasih last impression Dan bisa nunjukin kostumnya lebih detail ke juri Yang tampil juga bagus-bagus Banyak yang niat banget performance-nya Ini aku gak rekrut semuanya ya Karena banyak banget yang tampil Pokoknya seru banget kali ini nonton performance Padahal cuma koswall competition Kita lanjut keliling-keliling yuk Kalo kalian ke event biasanya pada beli apa sih? Kadang aku tuh suka bingung Saking banyaknya barang bagus yang dijual Pas di event kayak gini Misalnya poster kayak gini nih Terus ada yang jual action figure juga kayak gini Komen dong Kalian punya koleksi action figure apa aja? Terus ini aku ketemu yang ngasih free Rukiah dong Biasanya kan free hug kan ya Oke lanjut kita cari barang-barang unik lainnya Aku liat ada yang jual pastel jadul nih Yang pelurnya masih pake karet gitu Seru banget gak sih? Coba di putar Iya gitu ya Boleh, boleh coba gitu Mau nyapain, mau nyapain Gimana nih? Kayak begini ya jari tariknya Ini apa? Semuanya udah pake jari Pake satu jari aja Aku biasa pake jari tengah Ini boleh di dorong ke depan Ini lempar ke belakang Pertanya nangkep Ini nangkep Yang kiri kebelakangin Makin malam makin malam Makin rame nih yang dateng Tapi karena gak punya circle Atau ikut komunitas Berasa kayak anak ilang gak sih Kalo ke event sendirian? Ada yang ngerasa gitu juga gak sih? Bingung deh Orang-orang kok pada bisa ya Punya circle Terus ke event bareng-bareng Aku sendiri dateng ke event Niatnya nambah temen Tapi karena disini orang-orang yang dateng Terutama cosplayernya udah pada punya circle sendiri Aku tuh bingung Harus gimana? Habis takut dikira so asik sama yang baru kenal Wah selain ada yang jualan Ternyata ada yang open auction juga loh Lelengnya online Pake aplikasi Yukbit Canggih gak sih leleng jaman sekarang? Ada yang pernah coba aplikasinya juga kah? Share doang pengalaman kalian di komen Baru keluar balkon Eh hujan gede Masuk lagi deh kita ke dalam venue Agak desek-desek kan Tapi untungnya gak ada yang dorong-dorongan Di posisi ini tiba-tiba Aku mencium Wibu bau bawang guys Cewek lagi Depan aku banget nih Padahal aku tuh udah pake masker loh Dan masih tetep kecium Mau kalian wibu atau bukan Kalau kalian tipe yang mudah berkeringat Tolonglah Pake deodoran Demi kebaikan bersama Deodoran itu bukan parfum ya Tapi produk Untuk menghilangkan bau badan Untungnya gak lama orangnya menjauh sih Jadi gak perlu lagi Baik Kita lanjut lagi Cari barang-barang gemes Yang suka koleksi boneka-boneka ini Lagisnya loh Cuma jadi 100 ribu By the way Wibu jaman sekarang Masih suka koleksi Dekimakura gak sih? Buat yang gak tau Dekimakura Ini tuh guling besar Yang dipakein Sarung guling Bergambar karakter Biasanya karakter waifu Atau husbando gitu Biasanya banyak banget sih Yang jualan Dekimakura Atau sarung Dekimakura Di event Selain Dekimakura Barang yang selalu ada di event tuh Nekomimi Hari ini kebutuhan Aku juga cosplay karakter Yang ada Nekomiminya Kayaknya udah semua tempat deh Aku tunjukin ke kalian Habis keliling-keliling gini Jadi lapar Makanya anget-anget Enak kali ya Pas ujian gini Aku nyobain Hotarotan Yuan Maaf ya Kalau cara nyebutnya salah Soalnya aku bukan cindo Jadi aku gak tau nih Cara nyebutnya kayak gimana Pokoknya ini tuh Hotarot milk Yang didalamnya dikasih Sago pearl Ubi boba Kacang Kacang merah Sama tentu aja sih Tanjuangnya Mantap banget sih ini Inita pertama kalenya akku Makin tenyuan Teksternya mirip kayak mochi Bayesian luarnya kenyo Disi pasta wijen Manis tapi menisnya tapas Nagi Pingin photo burying Tapi mossi makin Semoga bisa Kacang merah Di next event Dan photo burying Kebetulan Shampoo di rumah Udah abis Jadi mumpung lagi di mal Mari kita sekalian belanja Sekarang aku lagi pake shampoo Dari brand Dian Dian Diana Ya pokoknya itulah Yang ini nih Jenisnya Tapi yang aroma sakura Sekarang lagi pengen Nyobain Masih dari Diana Tapi varian lainnya Antara yang ini Ini katanya dari Bahan alami Dan aroma rose Kebetulan rose itu Aroma kesukan aku Atau yang damage repair Ini cocok banget Buat rambut aku Yang di bleaching Dan diwarnai Terus aku juga Mau beli kapas Karena udah nyari-nyari Nggak ketemu Akhirnya jadi nanya Ke petugasnya Terus ditunjukin deh Tempatnya Kapas yang aku pake Biasanya silcote Yang biasa Tapi ternyata Mereka ngeluarin Yang versi baru Buat bersihin makeup Sama cat kuku Coba aja kali ya Terus aku beli Makeup remover juga Acaranya masih lanjut sih Sampai malem Tapi aku udah keburu capek Dan pingin pulang Terus istirahat Makasih ya Buat kalian yang udah nonton Vlog aku kali ini Oh iya Kalo ketemu di event Siapa aja Siapa-siapa-siapa Aku gak gigit kok See you